Petugas Kesehatan Bandara Kuala Namu Internasional di kawasan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara memeriksa secara teliti para penumpang yang tiba dari luar negeri. Pemeriksaan dengan menggunakan thermal scanner itu untuk mendeteksi suhu tubuh para penumpang guna mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia. Petugas Kesehatan Bandara Kuala Namu Internasional Airport, Kabupaten Deli Serdang sejak Rabu lalu sudah mengketifkan kembali penggunaan thermal scanner di Ruang Kedatangan Internasional Bandara Kuala Namu. Setiap penumpang yang tiba dari luar negeri melalui Bandara Kuala Namu secara otomatis akan termonitor kondisi suhu badannya. Bila mana melebihi 36 derajat Celcius secara otomatis, alat pendeteksi suhu tubuh akan mengeluarkan bunyi. Menurut Koordinator Kantor Kesehatan Kelas 1 Bandara Kuala Namu, Muhammad Sofyan Henry, mengantisipasi penyebaran virus jika nantinya ada penumpang yang terindikasi virus tersebut, maka petugas akan merujuk penumpang ke rumah sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara dan kemudian melaporkannya ke kantor pusat Jakarta untuk dapat ditindak lanjuti. Jika ada isu seperti itu, kita sudah dapat arahan dari Bapak Kepala Kantor dan dapat surat redaran dari dirjen untuk langsung pengawasan. Memang iya, sekarang ini dari Cina kita tidak ada langsung ke Kuala Namu. Tapi kita tetap antisipasi, misalnya dari Malaysia, bisa saja dia ke Malaysia dulu baru kemarin. Jadi tetap saja kita pantau dengan termoskener. Setelah itu, kita juga memberikan edukasi-edukasi. Berupa kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Agar tidak terjadi pengularan kemana-mana. Kita biasanya kalau terdapat saja di termoskener, itu meningkat suhu tubuhnya, kita periksa. Setelah kita periksa, kalau ternyata dia mengarah dari sana, kita biasanya akan rujuk ke rumah sakit Umu Adam Malik. Dan kasus ini kita laporkan ke kantor pusat kita di Belawan, sehingga bisa ditindak lanjut.